Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh KM Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia Sekarang ini berada di tengah kota Pekanbaru Jalan General Di labu baru Saya akan membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim Yang berkaitan dengan A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayuhal kafirun La a'abudu ma ta'abudu Wa la a'antum a'abiduna ma'a'budu Wa la ana'abiduna ma'abattum Wa la a'antum a'abiduna ma'a'budu La kum dinukum waliyadihin Artinya Katakanlah Kepada para non-Muslim Katakanlah kepada orang-orang kafir itu bahwa Aku tidak akan menyembah Tuhan yang engkau sembah Dan engkau tidak perlu menyembah Tuhan yang aku sembah Bagimu Agamamu Bagiku agamaku Artinya engkau Beribadalah Menurut caramu sendiri Dan bagi kami Biarlah kami beribadah Menurut cara kami sendiri Saling Bertoleransi Bapak, Ibu, Setia, Saudara sekalian Pokok bahasan kita hari ini adalah Agama-agama besar dunia Agama-agama besar dunia Telah memberikan sumbangan Untuk ketertiban dunia Kalau agama Hindu 7 ribu tahun Sebelum masehi Sumbangannya kepada dunia Ialah Bahwa hidup ini Bukan hanya dunia yang tampak Ini saja Tapi ada kehidupan yang lain Yang disebut dengan Reinkarnasi Nah, ada kehidupan lain setelah ini Maksudnya Hidup di dunia ini Jangan disangka bisa Sewenang-wenang Tapi akan ada nanti Balasan-balasannya Setelah ini Ada juga balasan di dunia Dan ada juga Balasan setelah nanti mati Itu ajaran Hindu Selama 7 ribu tahun Jadi Manusia akan Kembali Dimangkitkan ke dunia Akan hidup lagi Sesuai dengan Karma Artinya sesuai dengan Perbuatannya Kalau di dalam Nasrani itu Namanya Tabur tuai Apa yang dia tabur Itulah Yang dia tuai Nah Kalau di dalam Islam itu Namanya Al-Jaza Siapa yang Berbuat kebaikan Walaupun kecil Sebesar zarah Ya dia Dapat Ganjaran kecil juga Siapa yang Membuat Kejelekan Siapa yang Berbuat Kejahatan Walaupun kecil Kejahatan itu Dia akan Mendapat balasan pula Dari kejahatan Yang dia buat Nah Jadi Tabur tuai Atau Itu yang disebut Dengan Karma Nah Walaupun di dalam Islam tidak ada Hukum karma Tidak ada pula Hukum tabur tuai Tapi ada Intinya Intinya apa Siapa yang Berbuat baik Kelak Akan menerima Balasan yang Baik Siapa yang Berbuat yang Jahat Akan menerima Pula hal-hal Yang jahat Nah Itu intinya Jadi lima Agama besar Dunia Saya ambil dulu Pertama Hindu Yang berasal Dari India 7000 tahun Sebelum Masehi Yang kedua Sebetulnya Yahudi Yahudi ini Lebih tua Dibandingkan Dengan Buddha Yahudi ini Adalah 2000 Tahun 1500 Tahun Sebelum Masehi Yahudi Ini Daerahnya Adalah Palestina Mosir Dan khususnya Di Daerah Daerah Syam Yang sekarang Disebut dengan Palestina Jordania Nah Bapak Ibu Serta Saudara-saudara Sekalian Yahudi ini Mendapatkan 10 Firman Tuhan Melalui Nabi Musa Yang disebut dengan Ten Commandement Jangan Satu Jangan Sembah Ilah Lain Selain Dari Allah Jangan Membuat Patung Dalam Bentuk 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 Makhluk Hidup Jangan Saksi Dusta Jangan Judi Jangan Zina Jangan Mencuri Mulia Kan Satu Hari Dalam Satu Minggu Sahabat Dei Hormati Ayah Ibumu Supaya Panjang Umur Mu Dan Jangan Menginginkan Istri Orang Lain Atau Istri Tetanggamu Jangan Menginginkan Kendaraannya Atau Keledainya Dan Jangan Menginginkan Pembantunya Nah Ini Pesan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Nabi Musa Di Lembah Tua Bukit Tursina Bapak Ibu Sudah Sudah Sekalian Sudah Dua Agama Besar Agama Hindu Agama Yahudi Kemudian Agama Buddha Agama Buddha Ini 500 Tahun Sebelum Masehi Buddha Yang Dibawa Oleh Sidar Taga Utama Nama Buddha Itu Adalah Dari Nama Pohon Pohon Tempat Bersemedi Sidar Taga Utama Pohon Itu Namanya Pohon Bodhi Nah Di Dalam Agama Buddha Ada Konsep Ketuhanan Cuma Jarang Diulang Ulang Orang Kenapa Demikian Karena Masalah Tuhan Sangat Sangat Rahasia Di Dalam Agama Buddha Tapi Disebutkan Ciri-ciri Tuhan Itu Tidak Pernah Menjelma Tidak Bersuku Tidak Tidak Ada Dimensinya Di Atas Di Bawah Tidak Di Kiri Tidak Di Kanan Tidak Di Depan Tidak Di Belakang Tidak Dia Tidak Punya Posisi Apa Karena Kelemahannya Tidak Punya Posisi Bukan Justru Karena Kehebatannya Tidak Memerlukan Posisi Yang Memerlukan Posisi Di Atas Itu Hanya Makhluk Ya Kalau Tuhan Itu Tidak Atas Tidak Ada Nah Itu Orang Materialisme Namanya Itu Masa Yang Yang Ada Posisi Saja Yang Ada Kalau Tidak Ada Posisi Tidak Ada Nah Coba Nyawa Manusia Dimana Akal Manusia Dimana Pikiran Manusia Dimana Posisinya Nah Kebarat Listrik Dimana Posisinya Sentrum Listrik Jadi Banyak Hal Yang Tidak Punya Posisi Padahal Masih Alam Semesta Apalagi Tuhan Yang Maha Esa Yang Menciptakan Alam Semesta Langit Dan Bumi Beserta Isinya Bahkan Ada Langit Yang Lain Ada Bumi Yang Lain Begitu Dasatnya Kehebatan Ruang Angkasa Itu Ini Nah Al-Quran Menegangkan Inna Sesungguhnya Kami Menciptakan Langit Dan Bumi Dan Kamilah Meluaskan Langit Dan Bumi Jadi Katanya Langit Dan Bumi Ini Semakin Meluas Dan Kemudian Langit Dan Bumi Ini Disebutkan Dalam Al-Quran Senurihim Ayatina Fi Al-Afaqi Wa Fi Anfusihim Hatta Yatabayyana Lahum Anahul Haq Awa Lam Yakfi Birabbika Ala Kulli Shai Syahid Allah Akan Memperlihatkan Tanda-tanda Kekuasaannya Di ruang Angkasa Dan pada Diri Kamu Sendiri Sampai Kamu Menyaksikan Betul-betul Akan Keagungan Allah Subhanahu Nah Bapak Ibu Serta Sobat Saudara Sekalian Jadi Agama Agama Yahudi Agama Buddha Sedikit Ada catatan Tentang Agama Buddha Ada Ahli Sejarah Mengatakan Tempat Lahirnya Agama Buddha Ini Tempat Lahirnya Sidarta Gautama Katanya Di Daerah Zakapilawasta Nah Nama Daerahnya Zakapilawasta Jadi Ada Salah Seorang Dari Ahli Ilmu Perbandingan Agama Tapi Cuma Satu Di antara Ribuan Cuma Satu Apa Katanya Berkemungkinan Nah Berkemungkinan Sidarta Gautama Itu adalah Nabi Nabinya Adalah Nabi Zulkifli Karena Ejaan Ejaan Arab Menyebut Zakapila Itu Adalah Zulkifli Zakapila Wasta Itu Menurut Seorang Ahli Termasuk Oh Satu Lagi Termasuk Pak Mukti Ali Mantan Menteri Agama RI Ada Informasi Bahwa Berkemungkinan Sidarta Gautama Itu Adalah Nabi Yang Disebutkan Namanya Di Dalam Al-Quran Yaitu Nabi Zulkifli Zakapila Wasta Tapi Saya Pribadi Yang Menyampaikan Pada Hari Ini Masih Melacak Kebenaran Itu Memang Sangat Menggelitik Hanya Satu Itu Kenapa Karena Selama Ini Orang Yahudi Memberikan Level Bahwa Seluruh Nabi Itu Hanya Dari Bani Israel Dia Tidak Mengakui Nabi Muhammad Dari Bani Ismail Apalagi Bani India Sidarta Gautama Lahirnya Di India Tepatnya Di Kota Nepal Di Negara Nepal India Disitulah Lahirnya Sidarta Gautama Bahasa Yang Dipergunakannya Untuk Menulis Kitab Tripitaka Itu Bahasa Pali Bukan Bali Pali Daerah Negaranya Namanya Nepal Bahasanya Pali Itulah Bahasa Yang Dipakai Oleh Sidarta Gautama Di Dalam Menulis Kitab Tripitaka Tripitaka Abinama Pitaka Winayapitaka Itu Kitab-kitab Yang Tripitaka Jadi Bapak Ibu Serta Saudara-saudara Sekalian Sumbangan Dari Agama Hindu Terhadap Dunia Sangat Luar Biasa Mengatur Masyarakat Sehingga Tidak Terjadi Konflik Walaupun Konflik-konflik Kemudian Kecil-kecil Terjadi Juga Nah Kemudian Agama Yahudi Juga Mengatur Kehidupan Manusia Agar Tidak Terjadi Konflik Dan Hidupnya Teratur Sehingga Banyak Makanan-makanan Yang Dilarang Makanan-makanan Yang Haram Tapi Tidak Dijelaskan Apakah Makanan Yang Haram Itu Kalau Dikonsumsi Akan Menyebabkan Banyaknya Konflik Seperti Konfliknya Para Hewan Yang Emosinya Tidak Bisa Dikendalikan Apakah Termasuk Begitu Belum Ada Keterang Jadi Bapak Ibu Serta Saudara Saudara Sekliat Tiga Agama Tadi Agama Hindu Yahudi Dan Buddha Nah Kemudian Kristen Agama Besar Dunia Kristen Penduduknya Tiga Juta Orang Di Dunia Dua Juta Itu Terdapat Di Eropa Satu Penduduknya Satu Miliar Tiga Ratus Juta Banyak Satu Miliar Tiga Ratus Juta Kalau Islam Penduduknya Satu Miliar Komak Enam Juta Orang Nah Bapak Ibu Saudara Sekalian Agama Buddha Ini Mengajarkan Baik Berbicara Baik Bertindak Baik Nah Pokoknya Yang baik Baik Konsep Ketuhan Yang serba Tidak Tidak Menjelma Tidak Makan Tidak Minum Tidak Bisa Dirabat Tidak Bisa Dilihat Banyak Tidak Tidaknya Nah Itu Konsep Ketuhan Tetapi Tidak Menonjol Kajiannya Dalam Bidang Akidah Dalam Bidang Ketuhan Yang Menonjol Adalah Dalam Bidang Akhlak Dalam Bidang Budi Pekerti Di Dalam Agama Buddha Kalau Di Dalam Agama Yahudi Yang Paling Menonjol Hukumnya Ya Mencuri Hukuman Fisik Kemudian Orang Berzina Hukuman Rajam Banyak Sekali Hukuman 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 Fisiknya Di Dalam Agama Yahudi Anak 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 Akal Di Rotan Tapi Tidak Boleh Di Rotan Sampai Pingsan Sampai Mati Di Rotan Hanya Untuk Menggertaknya Nah Bapak Ibu Saudara Sekalian Masih Banyak Lagi Hal Hal Yang Berkaitan Dengan Agama Yahudi Nah Jadi Nabi Nabi Di Luar Yahudi Banyak Sekali Nabi Ibrahim Di Luar Yahudi Banyak Karena Jumlah Nabi Nabi Ini Di Dalam Hadis Dikatakan 124 Ya 124 Ribu Orang Nabi Begitu Banyaknya Yang Nabi Sekalian Juga Rasul Itu Jumlahnya 315 Orang Itu Menurut Catatan Catatan Ya Catatan Catatan Sejarah Juga Hadis Hadis Yang Disampaikan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Demikinlah Bapak Imin Tuh Hurman Kita Istirahat Sejenak Sambil Menunggu Waktu Kita Istirahat Sejenak Semoga Allah Subhanahu Ta'ala Meradaih Kita Semua Pelajaran Kita Tadi Baru Tentang Agama Yahudi Agama Hindu Agama Yahudi Dan Agama Buddha Ditambah Lagi Agama Kristian Dan Agama Islam Nanti Kita Sambung Lagi Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dabau Dabu Do Tidam 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 Tidam